Haker sasar akun pejabat untuk penipuan, Diskom Info Badung minta jangan sembarang akses aplikasi. Waspada akses aplikasi di media sosial. Belakangan kerap terjadi kasus kejahatan siber. Banyak akun media sosial yang dibajak. Selain warga, pelaku juga menyasar akun pejabat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Kominfo. Kabupaten Badung, IGN Jaya Saputra mengingatkan masyarakat umum maupun pejabat tidak sembarangan memberikan akses kepada aplikasi yang berkaitan dengan data-data penting. Cara yang dapat dilakukan agar terhindar dari Haker jangan memberikan akses data pada handphone, kalau tidak jelas sumbernya, ujarnya, selasa tanggal 30 November 2021. Ia mengatakan kalau pemegang akun mengizinkan mengakses aplikasi sembarangan, data pribadi bisa dimanfaatkan untuk kejahatan seperti penipuan. Jaya Saputra mengungkapkan saat ini peretasan dilakukan agar para peretas bisa mengambil alih akun untuk penipuan. Dengan meretas akun pejabat, seperti WhatsApp maupun Facebook, Haker dengan leluasa mengakses pertemanan di Medsos. Haker berpura-pura menawarkan lelang kendaraan, menawarkan tanah, hingga meminta transferan dana. Jaya Saputra menjelaskan, perkembangan teknologi membuat tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Seperti menyebar pesan berantai dengan iming-iming hadiah disertakan dengan link. Padahal link yang diberikan adalah untuk mengakses data pribadi yang ada di ponsel. Tiba-tiba saja ada yang komplain ke kita, padahal kita sendiri tidak tahu. Ini yang patut diwaspadai ketika memberikan akses kepada orang lain, tegasnya. Mengantisipasi hal itu terjadi di wilayah Pus Pembadung, pihaknya mengambil tindakan membatasi akses situs-situs berbahaya. Kata dia, untuk mendapatkan akses internet gratis di Pus Pembadung harus melakukan login dengan email, dengan demikian orang yang mengakses internet khususnya di lingkungan Pus Pembadung dapat terdeteksi. Misalnya ada yang menyebar hoax atau membagikan situs-situs berbahaya itu bisa kami klarifikasi dengan cepat sehingga tidak sampai merugikan ujarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!